Tapi belum Ngan mau nyampe apa itu? Belum sempat dicari Sehari itu ditemukan di kandang sapi oleh ibu-ibu Yang pertama yang menemukan Oh jadi ibunya Triwanto sendiri yang Yang menemukan, iya Waktu ditemukan kondisinya Sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal Jadi ibunya yang melihat pertama kali Nanti saya akan tanya lagi ya Nah disini ada Pak Roni Niti Baskara ya Anda kan dulu juga pernah Menulis dan melakukan penelitian Tentang bunuh diri Nah kalau boleh tahu kan Akhir-akhir ini ada fenomena remaja bunuh diri Nah kalau boleh tahu Menurut Anda apakah fenomena ini Sudah mengkhawatirkan Atau pada tingkat yang Sebenarnya bisa diterima Ya mendekati mengkhawatirkan Mendekati mengkhawatirkan Karena dibandingkan dengan di luar negeri Di luar negeri jauh lebih banyak lagi Kalau tadi Pak Andi mengatakan Di katatan WHO ada 50 ribu Di luar negeri jumlahnya kurang lebih Hampir 900 ribu Hampir 1 juta ya Korban itu Ada 4 temuan sebetulnya Mengapa remaja itu bunuh diri Yang pertama yaitu Kesulitan atau kegagalan beradaptasi Sehingga si remaja yang bersangkutan Tidak bisa mengatasi stresnya Nah itu bisa terjadi di lingkungan sekolah Di lingkungan keluarga Di lingkungan pergaulan Dalam kasus basir tadi kita lihat Di sekolah dia mendapat ajakan Kalau tidak salah bahkan dari gurunya tadi ya Di rumah dia Orang tuanya berusaha demikian rupa Tapi dia kecewa kepada orang tuanya Dan tidak bisa mengumumsi permintaannya Yang ketiga di lingkungan pergaulan pun seperti itu Nah penyebab yang kedua Setelah apa namanya Saya katakan yang pertama tadi Adalah bahwa adanya perasaan terisolasi Ya Merasa Jauh dari orang yang disayangi Ya Hilangan hubungan interpersonal Nah Ini bisa terjadi dalam kasus ini Ya Hubungan internasional Hubungan interpersonal dengan orang yang disayangi Orang yang dikintai Ditolak cintanya Diputuskan cintanya Tidak boleh ketemu dan lain sebagainya Itu mengakibatkan terjadi seperti ini Yang ketiga adalah bahwa adanya kemarahan Adanya perasaan bermusuhan Sehingga bunuh diri itu merupakan Hukuman yang diproyeksikan terhadap diri sendiri Dan yang terakhir adalah tangisan minta tolong Crying for help Jadi Sebetulnya Wanita Perempuan Sebetulnya Banyak dalam penelitian itu kebanyakan Tidak sungguh-sungguh Untuk bunuh diri Ya Wanita tidak sungguh-sungguh Ya Kebanyakan Karena perempuan atau wanita Ya Masih mengharapkan Ada harapan untuk hidup kembali Ya Jadi Masih ada harapan untuk menyelamatkan diri Bahkan untuk diselamatkan orang lain Jadi ibaratnya Kalau perempuan bunuh diri menggunakan bygone Ya Dia akan menenggak barangkali Satu dua gelas saja Kalau laki-laki Betul-betul Ya niatnya bunuh diri Dia satu apa Satu apa Jadi kan Niat beneran Beneran Nah dalam kasus yang Apa namanya Kasus tadi yang perempuan Neneng Itu fatalistik suicide Mungkin Itu bukan rakyat Tapi bisa juga Perkecualian karena Si racun selangga itu cukup keras Umur berapa remaja yang biasanya bunuh diri Yang paling banyak bunuh diri Di Indonesia adalah penelitian Dr. Tun Bastaman dan Dr. Agus Di dokteran UI Bagian psikiatri itu Antara 15 sampai 24 tahun Dan ini tiga kali lebih banyak dari umur usia dewasa yang lain Baik Nanti kita lanjutkan lagi ya Nah sekarang pertanyaan saya kembali ke Pak Sukiran Sama Mas Mulyono ya Kalau dilihat Terima kasih telah menonton!